Oke baik sahabat, ada apa saja di Perlis ini ya Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya sudah sampai di Datuk Syekh Ahmad Di laman woodball dataran Datuk Syekh Ahmad ya Jadi disini saya boleh tunjukkan kepada sahabat Bagaimana negeri Perlis Indrakayangan ya Jadi perkongsian Di Perlis ini memang saya hanya sekali ini ya Berjalan kaki sampai di area ini ya Kita lihat bersama-sama bagaimana Laman woodball dataran Datuk Syekh Ahmad Wah ini Ya lihat ya Tuh Negeri Perlis nih sahabat Negeri Perlis Indrakayangan Oke jadi di negeri Perlis atau di tempatnya di Kangar ya Disini di Kangar Waterfront Yaitu di laman woodball dataran Datuk Syekh Ahmad Ini disediakan untuk Ini simen ya Simen ini Ini simen disediakan untuk mereka yang ingin Berbasikal atau berjalan kaki Pusing-pusing disini ya Ini sesuai pada waktu malam ya sahabat Tapi demi Demi sahabat-sahabat saya Yang sudah subscribe channel saya ini kan Saya datang di tengah hari Terik-terik selepas sholat jumat Jadi di area sini ya Di area sini saya membawakan video kepada sahabat Ini jauh sekali dari Kuala Lumpur ya Kalau dari Kuala Lumpur ke sini Maka mengambil jarak di antara 600 km Jauh tuh Jauh tuh 600 km untuk sampai ini Kena bawa kereta nih Kena bawa kereta Sebab di Perlis ini Tak ada airport Tak ada airport ya Kena bawa kereta Jadi Inilah Negeri Perlis Indra Kayangan ya Untuk sahabat-sahabat saya Yang dari Johor Tuan Haji Yang daripada Johor Yang daripada Tak mana-mana lah Wais konco-konco Indonesia Wais yang kangen-kangen Perlis Wih ya Inilah negeri Perlis Baik Terima kasih itu saja Kita lanjutkan perjalanan di lainnya ya Karena banyak sekali Yang akan kita ambil video Mungkin Kita menggunakan kereta Lagi senang ya Terima kasih Teruskan menonton Oke baiklah sahabat Kita teruskan perjalanan ya Di Area depan hospital ya Maka disini Kita cari Bagaimana kecantikan Negeri Perlis ini Di depan hospital Tunku Haminah ya Nah disini Inilah negeri Perlis Kita masuk lagi Ke area sini ya Inilah pekan-pekan Di Perlis ya sahabat ya Supaya Sahabat semuanya tahu Bagaimana itu Negeri Perlis Begini kan senang kan Inilah negeri Perlis Cantik dah Negeri Perlis Ini di area sini Ini di area sini sahabat Jadi disini Inilah Perlis Nah ini Ya Nanti kita jalan kaki Di area sini Kita paking kereta dulu ya Kita boleh Berjalan kaki Dengan Melihat Kiri kanan Di Perlis ini Kita sekarang Menggunakan kereta dulu Kemudian berjalan kaki ya Teruskan menonton Sahabat Nah Ini Di area sini ya Lihat nih Ada jam besar ya Nanti kita Kita pergi sana Kita paking dulu kereta Ini sebenarnya Kalau waktu malam Mungkin ramai Sahabat Tapi karena Waktu malam Saya rumah itu jauh ya Sehingga saya tak dapat Malam-malam pergi Perlis ya Nanti sangkut Orang Perlis Orang Perlis ini Lawa-lawa Cantik-cantik Goyan-goyan Goyan Ngecom Biosah Nah Kita lihat-lihat dulu Di area Perlis ini Macam mana ya Karena ada teman-teman Yang rindu Yang kangen ya Yang sangat-sangat Ingin tahu Di Perlis itu Macam mana kan Kalau Nak datang sendiri pun Mereka jauh ya Kesian mereka Kan Nah ini Tepatnya saya Di depan bank rakyat ya Sahabat Di Trafilek ini Nanti kita tengoklah Di depan itu Ada itu Apa Lukisan-lukisan ya Sepertinya Itu Oke 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 baik sahabat Kita teruskan perjalanan Inilah Perlis Indra Kayangan ya Baiklah sahabat Yang ingin tahu Negeri Perlis Seperti inilah Negeri Perlis Indra Kayangan Oke Inilah Pejabat-pejabat Di Negeri Perlis ya Oh cantik nih Jauhlah tuanku Kita masuk sini ya Memang cantik Perlis ya Dari sini nampak nih Bersih Cantik ya Bersih Cantik Elok lah Perlis Ah inilah Negeri Perlis Nah Ini kita sengaja Ambil disini Huh Ha Ini ya Wah Udah nampak Terang kan Oh Ini ya Dari sini Nah Seperti ini ya Oke Oke sahabat Inilah Kecantikan Negeri Perlis Yang mengagumkan ya Alhamdulillah Kita sudah sampai di Perlis Saya sudah sampai disini Untuk mengambil video Untuk sahabat-sahabat semuanya Bagaimana Perlis Dan disini Kita boleh tengok lah ya No Macam nih Inilah Negeri Perlis Indera Kayangan ya Kita lanjutkan perjalanan Oke Baiklah sahabat Kita lanjutkan perjalanan Daripada Jabatan Kementerian Pelajaran ya Atau Jabatan Pendidikan Di Malaysia ini Nah Inilah Negeri Perlis Pada hari ini Yang Kita tahu semualah Bahwa Negeri Perlis itu Adalah Negeri Yang disebut Sebagai dengan Perlis Indera Kayangan ya Masya Allah Alhamdulillah Muhammad Rodi Dan sahabat-sahabat Subscriber semuanya Sudah sampai di Negeri Perlis ini Dengan begitu Maka Maka Kesyukuran ini Patut kita Ucapkannya Kepada Allah SWT Yang telah memberikan saya Keleluasaan Dan kemudahan Di dalam pembuatan Youtube ya Masya Allah Inilah Oh Wah Oke Baik Ini Di sini Di Pekan ya Inilah Pekan Perlis Pekan Negeri Perlis Alhamdulillah Kita akan pusing-pusing Di area sini dulu Sahabat Supaya Sahabat memang Sampailah Sampai di Negeri Perlis Seronok kan Kalau kita sampai Di sebuah tempat itu Sudah lama Tak main tempat itu Rasanya itu Wah Senang banget Bahagia Gembira Aku sangat Sompios Awak tengok saja Nah Tengok Bagaimana Saya ingin Memberikan Sesuatu Persembahan Kepada sahabat-sahabat Subscriber semuanya Di area Perlis Indra Kayangan Masya Allah Ini ya Pekan-pekan di Negeri Perlis Seperti ini sahabat Saya sendiri pun Tak pernah datang ke Perlis Ya Perlah Banyak kali Berpuluh-puluh kali Tapi Untuk Untuk ya Jalan-jalan Sekedar jalan-jalan Ngambil Pemandangan kan Tak pernah tuh Saya Ngomong Indonesia ya Supaya orang Malaysia pun Bisa aja Gitu Orang Malaysia tuh Pinter ngomong Indonesia Kalau saya cakap Melayu Nanti Yang paham itu Tak banyak Jadi Ngomong Indonesia Ngecompios Indonesia Tapi Jalali ya Siji Loro Terus Subscribe dulu sahabat Inilah Pekan-pekan di Negeri Perlis Mungkin Ya Mungkin ya Yang namanya orang rindu sahabat Ingin Teringin tahu Macam mana Perlis tuh kan Teringin Teringin Nak sampai ke Perlis Tapi Apakan daya Apakan daya Jauh sangat ya Oleh sebab itu Saya yang datang Oke Kita pusing Kita ronda lagi Di arena Area sini Oh Ada juga disini ya Disini Boleh dikatakan Pekan tua ya Kota tua Nah inilah Perlis Perlis itu Hanya dihuni Dalam Tak sampai 500 ribu orang ya Tak sampai 1 juta lah Dalam Dalam 360 ribu orang Saja tau Di Perlis nih Tak banyak Tapi Masya Allah Kecik-kecik Cili padi Nah itu Bila Kita datang ke negeri Ke negeri Perlis itu Nyaman ya Karena Tidak Ramai Karena Apa Lihat sendirilah disini Kendaraan tidak ramai Lalu Lalu lalang orang itu Pun tidak ramai Seperti ini sahabat Apalagi kalau waktu malam Itu Ya sunyi lah Tapi Pekannya Bandarnya cantik Tidak berbeda dengan Negeri-negeri yang lain Cantik ya Kita pusing lagi Masuk ke Area Pekan sini ya Nah disini Kita masuk lagi disini ya Nah disini sahabat Ini di Pekan-pekan ini Kita masuk dulu Ini pekan lama sahabat Ini pekan lama ini Lihat dari Bangunannya saja Kita sudah Boleh tahu lah ya Ini pekan-pekan lama ini ya Di Perlis Jadi sahabat-sahabat Yang daripada Perlis Muhammad Rodi Tumpang lalu Datang di negeri Perlis Saya Anak Perlis Orang kata macam itu kan Saya Anak Perlis Tapi saya Anak Indonesia Yang datang di Malaysia Yang Dah Tinggal lama Dekat Perlis Hidup ini kena ceria Hidup ini kena Saling Berbagi info Karena Saya diberi kemudahan Sampai di tempat Mana-mana Kalau saya Terbuka minda saya Dulu-dulul Mungkin 4-5 tahun dulu Kalau buat video Macam ini kan Sudah banyak video Dan banyak Manfaatnya ya Untuk teman-teman Untuk Tahulah Pemandangan-pemandangan itu Tapi Allah SWT Baru terfikir saya Dalam setahun ya Nak buat video-video Seperti ini Kan senang Bila jalan-jalan Macam ini Hei senangnya Jalan-jalan Ada teman-teman tuh Yang Kalau nak kata iri Bukan iri Maksudnya itu Wah Senangnya Dapat berjalan-jalan Bukan jalan-jalan Ini sambil kerja Oh Jalan-jalan Terus Ini kan Seperti ini ya Kita mengambil ke Jalan Utan Aji Saja ya Nah ini Di sini Di jalan Raja Syed Alwi ya Kita pusing di sini dulu Sahabat Di sini ya Oke Sudah tahu Perlis Bagaimana Perlis Nah Jadi negeri Perlis itu Nyaman sekali ya Tengoklah ini Walaupun di hari raya Menjelang-jelang hari raya kan Tapi kesibukannya itu Tak sibuk sangat ya Ya biasa-biasa Karena orangnya Tidak ramai ya Oke Kita Pusing-pusing lagi ya Inilah Perlis Sahabat Sokar nih Nak sampai di Perlis Ini bukan senang ya Takkan Nak bawa kendaraan Sampai semata-mata Untuk Di Perlis saja kan Kalau kita bukan warga Perlis Ya Sekurang-kurangnya Dengan video ini Kalaupun Suatu saat Kalau tak senang Hari ini Boleh Di lain hari Boleh Tengoklah video Jadi oh ini Perlis nih Orang Kedah cakap Oh lagu nih Perlis nih Dia ada lagu dia Lagu tuh Sebenarnya dia nak ucap Oh seperti itu Tapi dia cakap Oh lagu tuh Lagu nih Lagu tuh Lagu nih Tak boleh pelepah Dari orang Kedah nih Wah ini diletak bulatannya Di Taman Bukit Kaya Ini Ini sahabat Di Taman Bukit Kaya ya Oh ini Pekan-pekan lama Di sini Di Jalan Jubli Perak ya Kita akan masuk Jalan Jubli Perak ya Nah Kita masuk lagi Di pekan-pekan ini Sahabat Nah Semoga Kalau Insya Allah Kalau setiap Ada Perjalanan saya Yang jauh-jauh Nah Insya Allah Saya pun Terus buat video lah Ya senang ya Supaya Sahabat semua juga Mendapatkan info Boleh tahu juga Bagaimana negeri Perlis Dimana-mana Di Malaysia itu Teman-teman saya Yang daripada Indonesia pun Memang betul-betul Boleh tahu Oh ini Perlis ya Ya seperti ini Perlis ya Kita akan pusing lagi Ke area yang sebelah ya Kita masuk di pekan dulu Untuk video kali ini Sahabat ya Di pekan-pekan dulu Nah jadi Bila kita dah masuk pekan nih Kita memang boleh tahu lah Pusat pekan Bagaimana Dan Apa namanya Perjalanan ekonomi Perekonomian ya Saya selalu sebut perekonomian Itu kan Saya kan Suka dengan ekonomi Jual beli itu ya Dagang-dagang ya Jadi Perekonomian Akan terpusat Di Bandar-bandar Kalau di bandar itu Berjalan Maka Semua Supply Daripada Perkampungan Juga jalan Kalau di bandar Saja gak jalan Ya di kampung Lagi gak jalan Nah kita lihat lagi ya Sangat sombio saya Jangan lupa Jangan lupa untuk like Untuk komen Dan subscribe dulu Jangan Jangan lupa ya Baik Allahumma sholli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alih sayyidina Muhammad Di hari Jumat ini Sahabat Tadi dah solat Di masjid Padang Katung Jadi saya baca Beberapa kali ini Masjid Padang Katung Oh betul ya Saya ambil gambar Saya letak Masjid Padang Katung Nama dia ya Itu Sebuah nama tempat Dan Tadi Paking itu Hampir penuh ya Ada ditulis Tempat paking ceramah imam Saya pun paking Masjidina ingat Saya imam Jadi imamnya sudah sampai Saya baru sampai Saya pun paking Kat tempat imam Alhamdulillah Tak kena marah Alhamdulillah Ini sahabat Ini pekan-pekan Di negeri Perlis Lama cik tak mai Kalau orang Perlis Lama cik tak mai Sinilah Rindu Perlis Mesti ada orang yang komen Macam itu Eh rindunya Ini kampung akulah Macam itu Bila orang dah Rindu Bila dah rindu Macam kita berjumpa Sesuatu Hati ini Rasa Rasanya itu Rasanya itu Disini Bukan sakitnya itu Disini Tapi rasanya itu Disini Baik ya Kita pusing lagi Kita pusing lagi Kita pusing lagi Di area sini Kita pusing lagi Sahabat Oke Kita pusing lagi Kita pusing lagi Kita pusing lagi Yes Jadi seperti kita itu Jalan-jalan Di Di sebuah pekan ya Kan senang ini Oh ini Saya sebut Perekonomian tadi ya Ini jualan-jualan Macam-macamnya Pertokoan Tapi yang penting itu Keselesaan Di Sebuah bandar itu ya Dan Terutama sekali Kalau tidak terlalu sesak pun Orang pun nyaman tinggal Kalau nak beli makan Jangan dulu Tahan dulu Bulan puasa ya Baik sahabat yang tadi pada Perlis Saya mengucapkan Minal aizin Wal faizin Mohon maaf Jahir dan batin Kalau orang Indonesia Kan gitu Minal aizin Wal faizin Maafkan lahir Dan batin Kan gitu Kalau orang Malaysia Minta maaf Minta maaf Maaf jahir batin Nah dia macam itu saja Dia tak sebut bahasa Arab pun Karena memang orang Malaysia Minta maaf Kasang-kasang Kawan-kawan macam itu Maaf jahir batin Atau perbedaan Kalau di Indonesia itu Minal aizin Wal faizin Maaf jahir batin Tapi dia Bahkan dia tak sebut Maaf jahir batin Itu tak sebut Kelahir batin Orang Jawa Kelahir batin Kalau orang Jakarta Orang Jakarta Orang yang Bukan Jawa Minal aizin Wal faizin Dia bahasa Arab Tak tahu itu artinya apa Kadang-kadang disebut Teman-teman saya Yang dari Jakarta Yang dari pada Kalimantan itu Dia tulis Itu sebenarnya Bahasa Arab Dalam ucapan Tapi ditulis Bahasa Indonesia itu Minal aizin Wal faizin Dan dia Tidak Ditambah dengan Minta maaf jahir batin Bukan Minal aizin Wal faizin Seolah-olah kita dah faham Dulu kita tak tahu Apa yang dia ucap Bila kita dengar lagu Dia ini beraya Macam itu Oke kita Teruskan Perjalanan kita Jadi Perbedaan-perbedaan itu Sahabat yang ingin saya Bagi tahu dengan Di atas kereta ini Sambil Menuju Ke Apa Ke Pekan Kangak Selepas ini Kita ke Kangak pula Inilah Area Perlis Yang Pada hari ini Hari Jumat Hari Jumat Hari Jumat 28 Januari Februari Mars April 28 April Inilah Tempat-tempat yang Dahulunya Sangat populer Kalau teman-teman saya Dulu Kalau di Perlis itu Maka saya akan Berjumpa di area sini Di mana kamu Di Perlis Kita akan berjumpa Di area sini Kalau di Kuala Perlis Kita makanlah Laksa Kuala Perlis itu Sedap itu Memang Lain kali Kalau saya Mau menuju Ke Langkawi Saya akan Buat video Di Laksa Kuala Perlis Memang Sempoi Pak Han Macam itu ya Wah lama ini ya Terafila ya Oke Untuk Yang Merequest Merequest Video Kepada yang besar Mungkin Belum rezeki ya Ada Sahabat subscriber Yang meminta Untuk saya datang Ke Padang besar Perlis ya Karena disana Ada jualan Yaitu Padang besar sana Ada jualan yang Banyak sekali Tapi saya tak Berkesempatan Untuk datang Kesana hari ini Pada hari ini Saya hanya sampai Di Kangar Di Kangar Di Perlis ini Nah Dan saya perlu Balik ke Pulau Pina Ini kita Pusing lagi Di Jalan Sayyid Alwi Di depan Kedai-kedai Sini Dan Oke Kita Akhiri video ini Sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati